Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tahu kabar terbaru lainnya ya. Sayang gak bisa ya, kalau aku bercanda, bercanda banget aduh. Iya ngerti. Dalam hati gue ilfeel banget sih. Selebgram Anya Geraldine mendadak panggil Ariel Noah dengan sebutan sayang. Lantas apa ini pertanda ada cinta diantara mereka? Buat penggemar Ariel Noah harap tenang. Sebab ini hanya reaksi spontan Anya Geraldine saat bingung memanggil mantan pacar Luna Maya tersebut. Tapi aku kayaknya memanggilnya harus. Yang bikin nyaman aja. Yang bikin nyaman aja. Sayang gak bisa ya. Ah mah, kalau aku bercanda, bercanda. Bercanda banget aduh. Iya ngerti. Dalam hati gue ilfeel banget sih. Enggak. Terus terus terus. Tanya Anya Geraldine di video Youtube Wow Entertainment pada Kamis 14 Januari 2021. Ariel Noah mempersilahkan Anya Geraldine memanggil sesuka hatinya. Gak bikin nyaman aja. Ucap musisi 39 tahun ini. Bikin nyaman, sayang. Celetuk Anya Geraldine. Merespon selebgram 25 tahun itu, Ariel Noah sampai tertawa terbahak-bahak. Termasuk Anya Geraldine yang buru-buru berikan klarifikasi. Aku bercanda. Kata bintang film Yowis Band 2 itu. Ariel Noah yang masih terkekeh, memahami maksud Anya Geraldine kemudian berucap. Iya ngerti. Ucap Ariel Noah seraya bercanda. Musisi asal Bandung itu menjelaskan mengapa ia membiarkan Anya Geraldine cukup memanggilnya dengan nama. Soalnya gini, jadi kalau gue bilang Ariel itu brand. Brand. Kan kalau nama aslinya bukan Ariel, nama aslinya Nazril Irham. Oh Nazril. Jadi kalau Ariel itu, kalau gue anggap brand, jadi kalau orang mau panggil Ariel doang juga gak apa-apa. Kayak misalnya apa yang brandnya. Tokohnya McDonald gitu. Kalau dia dipanggilnya McDonald doang, gak usah pake McDonald doang. Oh jadi karena Ariel itu adalah brand, jadi gak apa-apa. Kata pelantun separuh aku ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.